Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Ya Alhamdulillah sekarang mari kita berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Nenek moyang bangsa Indonesia Yang pertama adalah suku bangsa feda oleh Sarasin Ini dikemukakan oleh peneliti yang bernama Paul dan Farid Sarasin Mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara Yang saat ini masih bersatu dengan daratan pada zaman es atau periode glasial Jadi pada awalnya kepulauan-kepulauan di Asia Tenggara kepulauannya dalam bentuk satu pulau Namun setelah periode es berakhir dan es mencair maka daratan tersebut kemudian terpisah oleh lautan Yaitu ada Laut Cina Selatan dan ada Laut Jawa Sehingga akibatnya daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia Nah penduduk asli ini tinggal di daerah pedalaman Dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa fedan oleh Sarasin Yang terdapat di pedalaman Orang feda kemudian menyebar ke timur Dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi, Sulawesi Selatan, Daerah Kai, Daerah Seram Kemudian Timur Barat, Flores Barat Dan terus ke timur sampai ke pulauan Melanesia Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang, Mamak Ini nama suku-suku bangsa ya Yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi Merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia Mereka diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang bersuku bangsa feda Ini pendapat yang pertama Lalu suku bangsa yang selanjutnya Yaitu Proto-Melayu dan Deutro-Melayu Ras lain ini yang menghuni Kepulauan Indonesia Yaitu Proto-Melayu dan Deutro-Melayu Ciri-ciri fisiknya mereka berambut lurus Kulitnya berwarna kuning kecoklat-coklatan atau sawo matang Dan bermata sedikit sipit Proto-Melayu dan Deutro-Melayu Tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang Gelombang pertama disebut Proto-Melayu Tua Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia Yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan Sekarang provinsinya disebut Provinsi Yunan yang ada di Cina Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui dua jalur Yang pertama ada jalur barat dan jalur timur Jalur barat bermula dari Provinsi Yunan tadi Cina bagian Selatan Kemudian masuk ke Indochina Kemudian masuk ke pulau-pulau yang ada di Indonesia Kemudian yang jalur timur mereka melewati Kepulauan Ryukyu Yang ada di Jepang Kemudian dari sana mereka mengarungi lautan melewati Taiwan, Filipina, Singir hingga masuk ke Sulawesi Proto-Melayu membawa perkakas berupa kapak persegi dan kapak lonjong Yang bermigrasi ke daerah barat Membawa berupa kapak persegi Kemudian yang ke timur mereka membawa kapak lonjong Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu ini Yaitu adalah Mentawai Suku Dayak dan juga Suku Toraja Kemudian gelombang yang kedua Yaitu dari suku Masih dalam suku Proto-Melayu dan Deutro-Melayu Yang gelombang keduanya Yaitu Deutro-Melayu muda Yang berasal dari Indochina bagian utara Kedatangan Deutro-Melayu ini Mendesak keberadaan Proto-Melayu Ke arah pedalaman Mereka memperkenalkan beberapa perkakas Dan senjata yang terbuat dari besi Atau logam Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam Kemudian padi yang banyak ditanam di Indonesia Berasal dari Deutro-Melayu Dari wilayah Asia Utara dan Brima Utara Bangsa Deutro-Melayu Mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju Karena itu mereka berkembang menjadi Sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia Seperti Melayu, Minang Jawa, Bugis, dan lain-lain Dalam perkembangannya kemudian Proto-Melayu dan Deutro-Melayu berbaur Sehingga sulit dibedakan Antara kedua suku bangsa tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!